Pihak kepolisian Tanjung Jepung Barat menyebutkan terkait kasus anak kandung yang membunuh kedua orang tuanya. Dari hasil penyelidikan pelaku mengaku tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya lantaran mendapatkan bisikan goib. Doni Oktavianus, pria asal Kelurahan Teluk Nilai, Kecamatan Pegapuan, Kabupaten Tanjung Jepung Barat, tega menghabisi nyawa ibu dan ayah kandungnya sendiri. Pembunuhan sadis tersebut dilakukan pelaku di rumah korban yang juga merupakan tempat tinggal pelaku. Pada Rabu 4 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Pria lajang berusia 33 tahun tersebut membunuh kedua orang tua menggunakan senjata tajam jenis parang. Mulanya pelaku membunuh ayahnya, Hayrul Anwar, 50 tahun, saat sang ayah sedang tertidur. Kemudian pelaku langsung membunuh sang ibu, Rosma, 50 tahun, yang sedang memasak di dapur. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku menghabisi nyawa kedua korban lantaran mendapat bisikan gaib. Pelaku mengaku mendapatkan bisikan gaib tersebut sebanyak dua kali. Usai membunuh ayah dan ibunya, pelaku sempat mandi di sungai dan membuang senjata tajam yang digunakannya untuk membunuh ke dalam sungai. Usai mandi, pelaku kemudian melarikan diri ke rumah pamannya di Kelurahan Senyerang, Kejamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Jarak antara rumah korban dengan paman korban berkisar sekitar 30 km. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi pada rabu pagi di rumah pamannya. Satu rumah bersama kedua orang tuanya yang menjadi korban. Untuk sementara pengakuan tersangka motifnya mendapat seperti bisikan gaib yang menyampaikan bahwa orang tuanya adalah dajal, pendosa, dan harus dibunuh perbuatannya. Kejadian tepatnya sekira jam 1 dini hari sampai dengan jam 2 dini hari. Yang pertama dibunuh adalah ayah kandungnya, kemudian baru ibunya. Di hadapan polisi, pelaku mengakui segala perbuatannya. Pelaku diketahui pernah menjadi pasien rumah sakit jiwa lantaran mengalami gangguan jiwa. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus pembunuhan anak kandung terhadap kedua orang tuanya ini. Bapak. Yang masih duit? Iya. Kenapa Bapak dibilang dajal? Hmm, makanya ngasih buang. Lantaran? Karena nenek juga bilang. Oh, nenek juga bilang. Iya. Apa kata nenek? Nenek dari ibu sebelum meninggal. Nanti kamu yang bunuh Bapak Kabel. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman selama 15 tahun kurungan penjara.